Salah satu keunggulan dari mesin cuci shop tipe ESM9000T ini, mesin cuci ini memiliki teknologi holistap pada tabungnya, sehingga akan lebih hemat air mencapai 30% dan dapat menekan pertumbuhan jamur sehingga pakaian akan lebih bersih dan wangi setelah dicuci. Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi dengan saya Ersavian dan tentunya kita masih di channel Electronic Review. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sedikit ingin membahas tentang mesin cuci shop top loading seri 6 Megamod dengan seri ESM9000T GK. Oke, pertama-tama yang akan saya bahas adalah mesin cuci ini kapasitasnya 9 kg untuk daya pencuciannya 340 Watt. Mesin cuci ini garansinya 1 tahun dan untuk garansi motornya 5 tahun. Untuk dimensinya sendiri, mesin cuci shop ESM9000T GK ini untuk panjang kali libar kali tingginya 530 x 585 x 986 mm. Mesin cuci ini memiliki beberapa fitur utama, diantaranya ada water saving range, kemudian ada auto restart, antibacterial coating, dan air tray. Untuk fitur-fiturnya ini nanti akan saya jelaskan satu persatu, namun sebelumnya kita review dulu bodi dan material dari mesin cuci shop Megamod tipe ESM9000T GK ini. Oke, pertama-tama untuk window-nya atau tutup bagian atas ini menggunakan tempered glass ya teman-teman. Jadi tempered glass itu lebih kuat dari kaca, dan ini juga sudah soft closing ya, jadi kalau kita buka tutup ini tidak akan menutup terlalu cepat. Jadi nutupnya tidak kebanting, agak pelan-pelan menutup ke bawah. Dan untuk materialnya ini yang di bagian depan, sisi samping kanan-kiri menggunakan plat besi, dan kemudian yang di bagian belakang ini menggunakan plastik ya. Untuk bawaannya atau perlengkapannya kita akan mendapatkan satu selang masukan air, ini sekitar 1 meter. Kemudian ada selang pembuangan, ini sekitar 1,5 meter. Dan yang terakhir ini adalah tutup bagian bawah, biasanya digunakan untuk anti tikus. Cara pasangnya nanti, ini tinggal mesin cuci-nya ditidurin dulu, terus ini dimasukin ke dalam sini ya. Di dalamnya sudah ada track-nya, jadi nanti kita tinggal masukin di dalam track-nya, terus kita baut. Untuk wadah kotakan sabunnya ada tiga bagian, bisa kita gunakan untuk softener, detergen liquid, maupun detergen powder atau detergen bubuk. Kemudian ini saringan air yang berada di dalam bagian tabungnya. Fungsinya ini digunakan untuk menyaring kotoran pada waktu proses pencucian. Bisa karena benang, ataupun ada kertas, ada rambut, dan lain sebagainya yang tertempel pada bagian, nanti akan tersaring di sini. Cukup mudah untuk membersihkannya, tinggal kita cobot, kita buka seperti ini, kita sikat, kemudian kita tutup kembali, dan langsung saja kita pasang di bagian sisi tabung bagian dalam seperti ini. Untuk tabungnya ini dilapisi dengan antibacterial coating atau lapisan antibacterial, yang mana akan membuat pakaian akan lebih bersih terhindar dari jamur dan bakteri. Selain itu juga, untuk mesin cuci shop Megamod ESM9000TGG ini menggunakan teknologi holistab pada tabungnya. Holistab itu minim lubang pada permukaan tabungnya, sehingga itu akan mengurangi konsumsi air sekitar 30%. Jadi pencuciannya lebih khidmat air sekitar 30% dan juga antibacterial. Dan untuk lapisan panelnya ini sudah waterproof ya, jadi lumayan aman bila kita tidak sengaja menumpahkan air ke mesin cuci ini. Dan untuk panel-panelnya seperti ini, untuk panelnya ini sudah ada shortcut-shortcutnya sendiri ya, jadi ada shortcut level air, cuci, bilas, peras, rendam, dan lain sebagainya. Kemudian di bagikan menu seperti ini, nah untuk default program sebenarnya ketika kita on-kan itu sudah di posisi normal, Sudah cuci bilas, peras, otomatis, dan waktu yang digunakan itu sekitar 45 menit. Apabila kita menggunakan menu pencucian yang lain seperti cuci berat atau cuci selimut, cuci ringan, nanti untuk level air dan waktu untuk cucinya itu nanti akan otomatis menyesuaikan. Jadi bisa lebih cepat ataupun lebih lama. Untuk membersihkan mesin cuci ini bisa pilih mode cuci tabung atau dengan cara cuci manual dengan level air yang maksimal bisa pakai deterjen ataupun tidak pakai deterjen tanpa beban ya teman-teman. Tanpa beban itu maksudnya tanpa kita masukkan pakaian ke dalam tabungnya. Kemudian di panelnya ini ada tombol ekstra wangi. Nah ini fungsinya untuk mengoptimalkan pewangi yang berada pada mesin cuci ini ketika sedang melakukan proses pembilasan. Biasanya nanti akan direndam dulu di pewangi setelah itu baru dibilas dan kemudian diperas. Jadi untuk hasilnya nanti akan lebih wangi setelah pakaiannya selesai dicuci. Untuk tombol ekstra kering ataupun air dry pada mesin cuci ini digunakan untuk mengoptimalkan proses pin atau proses perasnya. Akan tetapi untuk tingkat kekeringannya untuk mesin cuci satu tabung top loading paling enggak ya sekitar 80an persen lah tidak sampai 100 persen. Kemudian untuk fitur water saving rinse itu lebih meminimalkan konsumsi air ketika membilas ya ketika membilas pakaian. Dan untuk fitur auto restart mesin cuci ini bisa melanjutkan programnya kembali apabila mati listrik sesaat dan coloannya tidak dicaput. Jadi sekitar 1 menit itu mati listrik terus kemudian listriknya hidup lagi nah nanti bisa automatis untuk melanjutkan program pencuciannya. Untuk harganya sendiri mesin cuci shop tipe ESM9000TGG ini di pasaran dijual kisaran harga 3.100.000 sampai dengan 3.400.000 ya. Jadi nanti tergantung dari setiap toko yang menjual bisa lebih murah ataupun mungkin lebih mahal. Oke teman-teman itu tadi sedikit penjelasan singkat tentang mesin cuci shop megamod series tipe ESM9000TGG. Apabila teman-teman ya kritik komen atau penasaran dan mungkin juga barangkali teman-teman pengen melengkapi reviewnya. Nanti juga teman-teman langsung aja isi kolom komentar di bawah ini ya. Sekian dulu review singkat kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di electronic review next video. Sub indo by broth3rmax